Intro Kali ini kita akan coba membedakan prosedur dan function dimana kita tahu function adalah suatu fungsi yang mengembalikan nilai dan prosedur sebenarnya fungsi yang tidak mengembalikan nilai kita akan lihat bentuknya di dalam si visual basic ini pertama kita mulai dulu dengan menentukan angka random karena ini cuma sebagai program biasa ya merpanjang dikali lebar hasilnya adalah luas tapi kita gak mau mengisinya jadi kita akan menggunakan random sehingga mengisi yang di dalam text box yang ini dan nanti hasil ditampilkan di luas random sendiri adalah jalannya seperti ini nanti script ini akan saya berikan di deskripsi seperti biasa ya dan yang ini namanya menggunakan randomize kita mulai dari random dulu yaitu menggunakan randomize dan kita pembulatan ke atas saya menggunakan sailing saya sudah pernah bahas mengenai pembulatan di sebelum-sebelumnya dan ini adalah nilai dari 1 sampai 100 kenapa bisa dikali 100 seperti ini kita lihat kalau misalkan tampak dikali 100 nah seperti ini nah lalu kita jalankan si program tadi kita lihat dari random ya kalau kita jalanin dia akan mendapatkan angka yang koma ya RND itu adalah menghasilkan angka koma sebenarnya makanya kita kalikan dengan 100 supaya mendapatkan digit 2 lalu kita pembulatan ke atas supaya kita tidak mendapatkan angka yang koma seperti itu makanya kita menggunakan x 100 itu membuat dari 1 sampai 100 dan kita pembulatan ke atas lalu disini ada namanya randomize kita guna randomize ini kalau misalkan kita matikan kita jalanin lagi kita bedakan random itu kalau kita jalanin 7154 kemudian 5829 diingat ya 7154 5829 saya tutup saya jalankan lagi nantinya dia akan mendapatkan 7154 5829 sama seperti tadi itulah fungsinya random supaya hasil random yang nanti kita dapatkan itu selalu berbeda pada saat pertama kali program dijalanin jadi tidak selalu sama itu namanya penggunaan randomize nya ya ini untuk randomnya lalu kita akan mengecek yang penggunaan prosedur terlebih dahulu yaitu penggunaan fungsi tanpa nilai balik fungsinya sederhana sekali kita menentukan integer p sama l nya cuma p di kali l tapi disini kita akan menggunakan call hitung luas prosedur dimana hitung luas prosedur ini ada di atasnya yang ini tentunya tidak di generate ya ini kita harus ketik sendiri public sub nya sampai end sub nya dan juga mengetik semuanya ini karena kita bikin prosedur baru sendiri prosedur itu sendiri pun sebenarnya lebih praktis dibandingkan penggunaan pada saat di C++ ataupun yang sebelum pernah kita pelajari jadi disini ada menggunakan bifold dimana bifold itu biasanya kan kalau kita menggunakan prosedur kita harus menentukan tipe datanya itu apa misalkan si panjang ini adalah integer jadi kita harus ganti dia menjadi integer seperti ini dan nantinya kalau kita memberikan nilai kepada prosedur ini nilai si panjang itu di posisi parameter tersebut harus integer juga tapi di visual basic ini kita hanya menggunakan bifold jadi nilai apapun yang nanti diberikan ke sini seandainya pada saat dipanggilnya itu misalkan nilai dia P itu bukan integer misalkan double ataupun bahkan char dia akan menjadi double ataupun char sesuai dengan yang diberikan kepada si nilai pemanggilan prosedurnya jadi dia akan adaptif yaitu mengikuti nilai yang diberikannya nah ini cukup praktis jadi kita tidak perlu menentukan tidak terbatas variabelnya tipe datanya apa jadi kita bisa bebas menentukan apa itu enaknya disitu menggunakan bifold dia mengikuti lalu semuanya tinggal menjalankan seperti biasa dan langsung si textbox yang dimaksud textbox luasnya langsung dikasih nilainya seperti demikian sehingga hasilnya ya kalau kita lihat ya sebenarnya ya kayak perkalian biasa sih tapi disini kita kan cuma mau mengerti perbedaan prosedurnya kita bikin random prosedur nah perkalian biasa seperti itu yang fungsin juga sebenarnya perkalian biasa cuma kita akan membedakan karena kalau di function ada nilai yang dikembalikan sehingga pada saat pemanggilan callnya itu dia ada 3 parameter yaitu panjang lebar dan ls ls itu adalah variabel yang sangat saya bikin supaya bisa dimasukkan ke dalam textbox ls yaitu textbox luas kita lihat dulu hitung loss function bikinnya seperti apa ya function berbeda dengan tadi tadi menggunakan yang namanya public sub supaya bisa dipakai yang menggunakan public lalu di belakang sub dan n sub yang ini adalah function n function ini berbeda karena memang di penggunaan adalah function yaitu dengan nilai balik harus ada returnnya disini prosesnya adalah sama kayak tadi byfall byfall panjang lebar pada saat untuk yang parameter ketiga yaitu luas dia menggunakan byref karena byref ini maksudnya adalah nilai yang di return yaitu yang dikembalikannya sehingga disini prosesnya adalah luas sama dengan panjang ke lebar lalu di byref ke variable si luas itu yang dimana nanti pada saat pemanggilannya artinya nanti variable si ls ini akan menerima nilai yang sudah dihitung dikembalikan yaitu pada saat byref luas ini nantinya variable ls ini bisa dimasukkan ke dalam textbox ls yang sudah kita bikin tadinya ya jadinya ya kalau dihasil dihasilnya sih sama aja gitu ini kan cuma hitung-hitungan biasa cuma disini kita membedakan antara penggunaan prosedur yang tanpa nilai balik dan penggunaan function yang tidak menggunakan nilai balik byfall byfall by res seperti itu ya sekalian tutorial kita tentang mengenai prosedur dan fungsi membedakannya thank you for watching keep learning sampai jumpa di tutorial berikutnya